Terima kasih. Kenapa? Lu punya hutang sama dia ya? Ya enggak. Terus? Tapi Neng penting banget ketemu sama dia, Kang. Ini menyangkut hidup dan mati, Neng. Ya udah yuk. Aduh enggak aneh, Mbak. Tolongin aneh. Hehehe. Kok beda, Neng? Beda, beda. Mana bedanya? Ini. Gak mana? Nah ini tuh. Beda, Neng. Oh iya beda ya, Pak. Ya, makanya. Ah, udah lah. Beda berarti bukan yang ini. Yuk, dalam yuk. Gimana dong? Neng gimana, Pak? Selamat. Mama kamu kamu ini? Serius. Mau nanya ibu kenal sama ini enggak, Bu? Teman saya lagi, kan? Mulai sendiri. Ini Kang yang berurutan sama hidup dan mati, Neng. Ibu ada masalah dengan dia, Bu? Enggak ada. Lu jangan ngaku-ngin lu jagiin dengan malu gue, lu. Hehehe. Ada masalah apa, lu? Ibu ini bisa nyiapin makanan enak. Kalau Neng gak makan, Neng mati. Bu, ibu bertanggung jawab atas semua ini. Ibu harus menyiapkan makanan semuanya untuk kita. Siap. Ya, Bu ya. Mengenai permasalahan ibu sama Cening, tolong diselesaikan ya, Bu. Siap. Nanti utangnya Neng bayar ya, Bu. Oke. Lu gak dimana-gak dimana, Nul. Makasih, Bu ya. Teretet, teretet. Kalau ini sih gue cariin, bantuin deh. Enggak! Makanya kamu dari tadi minta tolongin doang dan mencari. Kan gue bantuin. Ini hasilnya ternyata kesini. Iya. Aduh, ini impian para penggemar. Wah. Wah, cabe. Coba Neng. Nah, ini kayaknya pasangannya ini udah, Neng. Kenapa kita harus beradu sih sendoknya? Nah, mungkin kita berjodoh. Asik. Enggak. Enggak. Tetap pedas ya, karena ada ini lihat. Oh iya, dimasaknya pakai rawit ya, Kang. Ada rawit yang bermain di sana. Kemudian, kaldunya itu tidak berlebihan. Kan ada yang emak atau gimana gitu ya. Tapi ada yang light banget, ini enggak ya. Ini kapas. Di tengah-tengah terlalu light tidak, padat juga tidak. Iya, benar. Jadi kita coba ini kayaknya. Kayak tengkleng ya. Ini di oseng terpisah, Neng. Oh, ini tuh isian ini. Little bit sweet, ya. Ada sedikit manis. Kaldunya juga bermain di sini. Terus si dagingnya ini melalui proses satu penggodogan yang kayaknya entah teknik memasaknya atau waktu yang digunakan. Oh iya, soalnya empuk. Nah, teknik makan seperti apa ya. Apakah ini dimasukin ke sana atau gimana ya, Neng? Iya. Hmm, same. Oh, manis. Harusnya di sini nih. Manis, gurih, kaldu juga. Yang bermain juga di sana. Sama sedikit pedas. Karena ada rawitnya ya, Kang. Tapi tidak terlalu berlebihan pedasnya ya. Cuma kenapanya janda ya? Kenapa janda itu? Apa yang janda? Entah hanya pengucapan atau singkatan. Tapi kita nggak tahu ya namanya janda ya. Maaf ya. Kita hanya membacakan yang sudah ada tertulis ya. Nggak ngebuat-buat. Cuma kita harus ngobrol. Tenggung. Halo, Ibu. Eneng. Gimana? Luar biasa, Bu. Cuma satu pertanyaan, Bu. Iya. Kenapa, Bu bisa sampai secantik. Eh, seenak. Se cantik eneng tadi maksudnya gitu. Kalau lu bilang namanya laki-laki ya. Iya kan ngeliat neng mah langsung cantik banget neng. Ibu namanya siapa? Saya, Butikanya. Oh mirip nama tokonya ya Bu? Iya. Oh ya punya Bu? Iya saya punya. Kadang-kadang saya juga kaya gitu, malu Bu. Punya temen pola pikirnya atau gimana. Eh sudah lah ya. Kita langsung tukup permasalahan. Bu kenapa janda? Eh kok ngatain sih? Bukan. Bukan ibunya. Wah omong. Kenapa namanya janda? Janda. Janda kan di sini maksudnya Jawa Sunda. Singkatan. Jawa Sunda ya. Jawa Sunda singkatan. Jawa Sunda. Ini aslinya dari daerah Bekasi kesana. Ke Purwakarta kesana gitu. Jadi aslinya sop janda tuh awalnya dari sana. Terus saya tuh hobinya suka makan pedas juga. Nyobain beli waktu itu. Terus coba masak di rumah gitu. Pada suka di rumah semua pada suka. Terus kita juga sering panggil temen. Ini ceritanya sudah lama deh. Sudah tahunan. Jadi setiap hari Jumat kita kumpul di rumah. Kita sering panggil temen-temen makan. Terus pada bilang kenapa sih gak coba buka gitu. Dari situ awalnya. Terus jadilah rumah makan ini gitu. Cuman kan biasanya kalau sop janda aja kan cuman pakai rawit pedas gitu doang. Nah saya gak mau cuman original aja. Saya mau bikin inovasi baru ditumis lagi pakai madu. Cuman ini Pak. Saya melihat ada sesuatu yang sedikit berlawanan. Apa? Disini ya Bu ya sama ini. Ini lebih cenderung ke gurih. Bener-bener gurih kaldu. Kalau ini malah cenderung ke manis. Memang begitu. Cara makannya apakah dipisah atau dipisah? Dipisah. Jadi makan dagingnya sama nasi. Terus kuahnya dirup-irup aja gitu. Jangan dicampur. Jadi pakai sendok sendiri gitu loh. Kisaran harga. Kisaran dari harga Rp40.000 sampai Rp45.000. Makan nasi bayarnya sekali aja. Rp7.000 bayar bisa makan refill lagi sekuasa. Serius? Iya. Sob Janda artinya Sob Jawa dan Sunda. Oke bud. Ting 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 ting. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Berakhir di Sob Janda artinya Sob Jawa dan Sunda. Punyanya Ibu Tika. Punyanya Ibu Tika kita cukup buat hari ini ya. Jangan lupa nonton terus. Oke bud dari sini sampai Jumat akan mengunyi kalian. Dan menyatorin kalian untuk punya informasikan semua kulier-kulier yang sangat. Oke banget. Hanya Rina TV. Yup. Jam setengah lima sore. Iya. Ya. Hidup nampak punya kan. Kita berdua. Hei. Hidup punya. Minya. Minya.